selamat siang kawan kali ini kita bertemu di teras depan ini benar-benar teras kawan coba lihat itu tiang penyangga dengan istilah jonya itu soko kawan kita tengok ke sebelah sini kawan mari kawan inilah yang menjadi poin kita kali ini yaitu tanaman hias sirih gading kawan atau juga banyak yang menyebutnya sebagai seri gading ya sama kawan dengan nama ilmiah epipremnum aireum ya itulah kawan saya juga hanya membaca kawan sirih gading ini termasuk dalam tumbuhan yang merambat semi eplifid yang biasa ditanam orang sebagai penghias penghias pekarangan atau ruangan kawan lihat itu merambat di dinding dengan suburnya walaupun di sini itu kondisinya termasuk kering kawan coba bayangkan tembok yang di bawah naungan genteng notabene nya termasuk kering kawan tapi ternyata ini bisa tumbuh subur kawan tidak harus disiram setiap hari ini tumbuhan ini paling mudah perawatannya kawan itu kawan itu kawan sangat bagus recommended banget jika kawan-kawan semua kepengen menanam sirih gading ini sebagai tanaman hias yang menempel di dinding kawan karena akan tumbuh dengan figur akan bisa tumbuh dengan subur tanpa perawatan yang nah susah-susah ini juga sangat banyak manfaatnya untuk segi mengurangi polusi udara di sekitar ruangan kita kawan kalau di tanam di dalam ruangan itu kemampuan dia untuk meng filtrasi ya menyaring udara dalam ruangan itu sangat bagus kawan inilah kawan sirih gading dengan akar-akarnya yang kuat menempel di dinding kawan dindingnya walaupun sangat kering itu kawan dinding itu sangat kering tapi dia mampu tumbuh dengan subur kawan inilah pesona dari sirih gading terima kasih kawan jangan lupa dukung channel ini dengan like komen dan subscribe nya ya sekali lagi terima kasih selamat menikmati